Pemirsa pengamat perencanaan wilayah dan kota mengungkapkan pembangunan tempat pemakaman umum harus memperhatikan konsep RTH guna mendukung lingkungan sekitar. Pemerintah kota Makassar akan menyiapkan 9 hektare lahan tempat pemakaman umum dengan anggaran kurang lebih Rp25 miliar. Disebabkan lahan perkuburan di kota Makassar mulai mengalami overkapasitas. Rencananya pembangunan TPU tersebut akan dipusatkan di Kabupaten Maros. Pengamat perencanaan wilayah dan kota PWK UIN Alauddin Makassar, Anji Idam menegaskan agar pembangunan lahan tempat pemakaman umum baiknya dengan berbasis ekologi. Dengan menggunakan konsep ruang terbuka hijau atau RTH. Hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat tempat itu juga dijadikan sebagai penyerapan air yang baik untuk mendukung lingkungan. Selain itu juga pemerintah harus memperhatikan akses yang mudah dijangkau bagi peziara. Kalau menurut saya selama itu bisa disiapkan dan menjadi hasil kesepakatan dengan kabupaten sekitar itu tidak menjadi masalah. Karena kalau saya mau lihat ya, untuk lampu kuburan memang konsep pendekatannya itu dalam satu kawasan fungsional seperti Pak Minasata. Jadi di mana sistem jaringan jalan, sistem struktur ruang kota sudah saling terakses. Sehingga pada saat dikuburkan di kabupaten sebelahnya untuk mengaksesnya tidak sulit bagi masyarakat kota atau seperti mau pergi berziara kubur dan sebagainya. Nah ini menariknya memang pekuburan ini sebenarnya memaksa kita untuk memikirkan atau memikirkan ekologi. Karena ini kan lampu kuburan berfungsi baik buat lingkungan hidup. Nah jadinya kalau memang pekuburan itu kita siapkan lahannya tentunya secara langsung kita sudah memperkuat fungsi ekologis daripada perkotaan. Karena dia fungsi bukan cuma sebagai lahan pekuburan saja secara fungsional, tapi dia secara fungsional juga akan menjadi ruang terbuka hijau. Andi Ida menambahkan, harusnya pemerintah juga tidak memutuskan pembangunan TPU kepada satu titik. Melihat saat ini ruang terbuka hijau mulai berkurang. Pemerintah kota harus memperhatikan konsep dalam melakukan perencanaan dalam melakukan pembangunan pekuburan. Terima kasih telah menonton!